Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam setubi, salam jedor hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Dapul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini nah ada unit gogel lagi teman-teman, nah ini unit yang paling murah meriah dan juga tentunya ringannya pun pasti ringan, soalnya ini memang pakenya tabung yang 450 cc dan ini juga larasnya pake laras pendek kurang lebih panjangnya ini 50 cm ya teman-teman, nah ini dia ada unit senapan angin King Predator, yang lagi ikut cuci gudang, tidak hanya yang pake laras panjang, tapi ada juga yang pake laras pendek alias laras bogel seperti ini ya teman-teman mantep sekali, nah pasti kalian juga bertanya-tanya harganya berapa speknya bagaimana dan juga akurasinya bagaimana ya teman-teman, seperti itu nah sebelum kita bahas tentang spek dan juga harganya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu dan juga kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin bocap King Predator ini terlebih dahulu ya teman-teman seperti itu, biar kalian lihat tes akurasinya bagaimana apakah mantap, apakah oke, nah biar ketahuan ya teman-teman, soalnya memang di CVS Odor ada 3 kali pengetesan, sebelum kirim ke gudang CVS Odor dari tim produksi, juga udah kita tes akurasinya, dan juga kalau sampai di CVS Odor, sebelum kita jual juga kita tes akurasinya dan juga sebelum pengiriman ya teman-teman, kalau kalian udah deal udah kirim foto KTP atau udah DP atau udah transfer langsung lunas sebelum pengiriman, juga kita tes akurasinya terlebih dahulu nah, kalau kalian masih ragu mau lihat tes akurasinya ya teman-teman, dari kawan-kawan yang pesen di CVS Odor, itu ada di channel tes akurasi CVS Odor ya seperti itu, oke mantap sekali, langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman, langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini check it out oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin King Predator ya ini yang spesial pakai laras pendek alias laras bogel dan juga unitnya ini sangat ringan soalnya memang tabungnya pakai tabung yang 450 cc ya teman-teman, bukan yang 500 cc nah ini sangat ringan sekali buat belusukan ke dalam hutan ini juga sangat rekomendasi sekali soalnya memang larasnya pakai laras pendek kurang lebih panjangnya ini 50 cm ya teman-teman, bagi kalian pecinta unit senapan angin bogel alias ya laras pendek ya teman-teman, nah ini dia ada unit senapan angin King Predator yang versi laras pendek nah ini harganya nanti dibuat harga spesial juga ya tenang saja nah ini kita mau tes akurasi di jarak kurang lebih ini 25 meter ya teman-teman ya memang harga unit murah ya jangan berharap ekspetasi tinggi akurasi bisa sampai 50 meter lebih masih akurat nah ya teman-teman sampenya nyampe tapi ya memang akurasinya udah ya kemana-mana ya teman-teman tidak belum akurat seperti itu nah ini memang unit murah ya memang ada harga ada kualitasnya juga seperti itu oke ya teman-teman nah ini kita tes akurasi di jarak kurang lebih 25 meter dengan pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya mantep banget itu dia ada ruang kosong kita mau tes tembak nitik ya teman-teman nah apakah oke akurasinya kita simak terlebih dahulu ya ini dia oke pas di retikel itu ya teman-teman nah apakah masih pelung 1 lubang disitu kita coba lagi oke 2 kali mantep ya teman-teman masih pelung 1 lubang kita tambahin lagi nah ini kurang lebih di angin 2500 mantep banget masih pelung 1 lubang 3 kali mantep teman-teman kita tambahin lagi oke masih oke 4 kali mantep kita tambahin lagi teman-teman 5 kali mantep kita tambahin 1 kali lagi biar nambah mantep oke teman-teman nah itu lubangnya jadi besar ya teman-teman oke 6 kali pelung 1 lubang kita nyatakan lulus tes akurasinya ya mantep banget ini dia unitnya unit senapan angin king predator ya mantep banget versi yang pakai laras pendek alias yang pakai laras bogel ya teman-teman mantep banget nah setelah kita tes akurasinya ternyata masih oke nah ini memang jarak idealnya ya buat nembak 30 meteran ke atas masih bisa lah tergantung skill anda semuanya ini di jarak lebih 25 meter nitik pelung 1 lubang jadi unit ini dinyatakan lulus tes akurasinya kita siap jual ke kalian semuanya ya teman-teman nah info speknya kita simak dulu ya info spek dan juga harga promonya berapa kita simak terlebih dahulu ya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komen terbaikmu oke terima kasih langsung saja kita simak video tentang spek dan juga harga dari Unisona Penangin King Predator berikut ini oke mantep sekali itu dia tes akurasi dari Unisona Penangin bocah Predator King ini ya teman-teman mantep banget King Predator yang versi bokel alias yang pakai laras pendek ya mantep banget teman-teman nah ini pakai tabung 450 cc dan juga larasnya pakai laras pendek panjangnya kurang lebih 50 cm oke mantep sekali ya teman-teman nah kita kasih tahu terlebih dahulu tentang harganya ya teman-teman nah untuk harganya dari King Predator bokel ini ya teman-teman untuk harganya kita banderol cukup di harga 2.750.000 rupiah saja ya teman-teman kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tas magazine perdam sama STKS dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman cukup 2.750.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus kelengkapan tadi ya teman-teman ada tas perdam magazine SDKS dan juga yang lain-lain tadi ya teman-teman mantep sekali harganya tidak sampai 3 juta cukup 2.750.000 rupiah saja belum sama ongkirnya ya teman-teman nah ini langsung kita ikutkan promo cuci gudang menjelang hari 17 Agustus ya teman-teman siapa cepat dia yang dapat soalnya memang stoknya ini ready-nya tinggal sedikit siapa cepat dia yang dapat oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk sedikit dari speknya ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor panjang laras kurang lebih ini 50 cm jarak edel bisa 30 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman jadi kalau sudah cocok pakai Hercules ya Hercules terus jangan dikuntah-ganti pakai peluru lainnya kalau kalian ganti kok tidak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian bisa rusak ya teman-teman kalau cocok dipakai tidak apa-apa ya seperti itu oke ya teman-teman nah untuk dari bahan larasnya ini dia menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang aja kalau ada buruan bikin buruan besar kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman seperti itu kenakan area fatal pasti akan tumbang oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk bahan larasnya ini dikarenakan dari bahan baja ya teman-teman nah untuk ekstra membersihkannya ya teman-teman itu kalian perawatannya cukup biar bersih daleman alurnya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran yang masuk itu bisa keluar akurasinya bisa membaik kembali oke seperti itu ya teman-teman nah ini meskipun pakai kaliber 4,5 mm kalau ada buruan bikin jangan ragu jangan takut tambahin powernya full power pasti akan tumbang juga ya seperti itu pokoknya kenakan area fatal atau area intimnya pasti akan tumbang ya teman-teman seperti itu oke mantap banget nah untuk keluar larasnya ini pun juga sudah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai UD20 banyak dari dural juga jadi kalau terkena air hujan aman ya teman-teman tidak masuk ke dalam larasnya yang penting perawatannya itu dari dalamnya ya teman-teman memasukkan oli atau minyak goreng pokoknya yang bikin tidak karatan dimasukkan dari depan sini kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan seperti itu ya teman-teman nah untuk depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdamnya ya teman-teman nah ini ada penutup larasnya juga bisa dipakain perdam nanti kalian beli dapat bonus perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman perdamnya kita setelkan dari sini dari segi akurasinya soalnya memang akurasi tanpa perdam kalau gak kalau gak pakai perdam sama pakai perdam itu memang berbeda ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali nah ini larasnya menggunakan laras pilihan dari CV asodor banyak dari band baja pakai od13 alur 12 kalibernya tentunya pakai kaliber 4,5 mm pokoknya di CV asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada soalnya memang kita jual yang barang yang ilegal aja barang yang halal-halal saja ya teman-teman barang legal semuanya oke mantap sekali nah untuk dari segi tabungnya teman-teman nah ini tabungnya menggunakan tabung bocap 450 cc untuk kapasitas sammenangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas terjabut kalau setelan paling irit juga bisa memasukkan 100 kali kalau setelan paling irit ya teman-teman buat jarak 10 meteran saja paling irit powernya pun juga powernya pakai power yang kecil sekali tapi kalau yang mau akurasi jarak jauh kayak tadi ya teman-teman ini setelannya aja tadi sedang tapi suaranya udah keras sekali jadi ini memang buat bikin cocok sekali ya teman-teman harganya gak sampai 3 juta tapi kalian bisa ya teman-teman buat meng gimana ya memburu hama yang ada di kebun kalian ya membersihkan biar kalau kalian menanam apapun tidak terganggu juga ya teman-teman seperti itu yang penting jangan tembak yang hewan yang terlindungi ya ini memang kita khususkan buat kalian yang mengeluh tentang hama di kebun kalian ini ada solusinya cocok sekali pakai laras pendek panjang laras lebih 50 cm dan juga tabungnya ini juga tabung 450 cc jadi lumayan ringan oke beratnya ini kalau gak pakai teleskop sekitar ya 2,8 kg kalau dipakai teleskop ya sekitar 3, berapa lebih ya teman-teman soalnya memang rata-rata berat senapan angin di sini 3 kg lebih ya seperti itu jadi kalau kalian beratnya agak berat itu hentakan dari kita menembak itu tidak terlalu goyangnya lebih parah seperti itu ya teman-teman mantep banget nah untuk bahan tabungnya ini dari bahan dural pakai OD ya sekitar 55 atau berapa ya teman-teman seperti itu oke mantep banget nah untuk dari segi pengisian anginnya ini menggunakan kupler udah mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selampupannya untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya jadi kalau kalian melihat tekanan animasi berapa dan juga ngisinya sampai berapa itu kelihatan ada manometernya ya teman-teman nah untuk perawatan tabungnya diisi di amannya saja 2700-2800 PSI biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman diisi di amannya saja 2700-2800 PSI oke mantap sekali ya teman-teman dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman mantap sekali ya jadi di amankan di amannya kalau habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 kalau kalian habiskan sampai 0 nah nanti kalian ngisinya agak susah ya teman-teman seperti itu ya diisi di amannya saja dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan ada di 1500 PSI oke mantap banget ya teman-teman seperti itu jadi kalau sudah sampai 1500 nah itu jangan ditembakkan lagi diisi lagi ya teman-teman biar nanti awet ya kalau kalian habiskan sampai 0 nah mengenokkan valve-nya itu agak susah nanti ya teman-teman pada waktu mengisi anginnya ada keluar dari larasnya nah biasanya ditarik seat levernya kayak mau menembak ya teman-teman terus diisi dipompa agak cepat kalau kalian punya kompresor malah lebih cepat lagi ya seperti itu nah untuk dari segi chambernya ini bukan pakai chamber tumbuk ya teman-teman sudah menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 6 pembuatan pun juga sudah semi CNC ini semi CNC luarnya ya teman-teman nah karena pembentukan luar ini memang menggunakan mesin CNC oke mantep banget nah untuk dalemannya masih daleman BC ya teman-teman tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot cancel kokangnya pun bisa diletakkan di sebelah kanan bisa juga diletakkan di sebelah kiri oke mantep banget ya teman-teman nah untuk rail teleskopnya yang atas ini sudah menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rail teleskop yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga ya teman-teman semua teleskop pun juga bisa masuk oke mantep banget nah untuk tergernya ini sudah menggunakan trigger match sudah ada safety tergernya juga di chambernya ya teman-teman di sebelah kiri kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi oke mantep sekali nah untuk dari segi popornya ini belum pakai popor lipat ya teman-teman masih menggunakan popor yang bisa maju dan mundur popornya pakai popor cangkul ada juga yang pakai popor segitiga pun juga ada oke mantep sekali nah untuk setelan power ini sudah di luar ya teman-teman kalau dipoter ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya kalau dipoter ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya oke mantep sekali nah jadi kalau kalian pengen berburu pengen berburu ya teman-teman gak ada gimana ya kayak apa penahannya nah teman-teman kalian bisa juga pasang bipod di bawah sini tapi kalau mau pasang bipod ini segitiganya dicopot terlebih dahulu ya teman-teman ada rel bipodnya di sebelah sini oke seperti itu oke ya teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unisona panengin king predator bogel ini ya teman-teman nah untuk info pemesanan kalian bisa pesen langsung hubungi nomor admin saya ya teman-teman di bawah sini admin 123 saya yang pegang semuanya ya seperti itu ya teman-teman nah untuk pembayaran bisa COD beri tempat bisa juga transfer langsung lunas untuk syaratnya kalau COD wilayah Sumatera dan juga Kalimantan Sulawesi terus juga Jawa nah itu syarat COD bisa kalian foto KTP kalau gak berani foto KTP dikenakan DP kalau gak berani DP ya foto KTP tadi ya teman-teman tapi untuk wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman kalau mau COD ya memang kita kenakan DP minimal 500 ribu seperti itu ya teman-teman info pemesanan langsung nombor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke seperti itu ya teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unisona panengin king predator bogel ini terima kasih yang sudah menonton video ini pokoknya ya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya nanti dua atau tiga hari ke depan ada promo menggemparkan dari CV Asodor menjelang hari 17 Agustus ini oke terima kasih saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam jedor dari CV Asodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CV Asodor